Kota Gorontalo menjadi salah satu kota tujuan masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi yang sangat diminati. Hal ini terlihat dengan berdirinya beberapa universitas terbaik. Salah satunya adalah Universitas Negeri Gorontalo. Sebagai universitas yang mengembang visi terdepan dalam pengembangan kebudayaan dan inovasi berbasis potensi regional di kawasan Asia Tenggara, maka UNG hadir untuk memenuhi tantangan perkembangan kebudayaan global untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Ubi Susietas IBIUS, di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Lex Semper Debit Renedium, yang berarti hukum akan selalu memberikan obat. Hukum bukanlah penghambat, tapi harus menjadi solusi. Oleh karena itu, Fakultas Hukum UNG hadir untuk memberikan obat dengan menyiapkan para ahli hukum yang unggul dan berdaya saing. Sejarah berdirinya Fakultas Hukum UNG diawali dengan penyelenggaraan Prodi. Pada tahun 2011, Ban PT menempatkan program studi ilmu hukum dengan predikat C. Ban PT memberikan rekomendasi agar program studi ilmu hukum menyelenggarakan pendidikan secara mandiri di bawah naungan Fakultas Hukum. Akhirnya, upaya tersebut membuahkan hasil melalui Surat Keputusan Rektor UNG nomor 868-UN47-OT-2014 tentang pembentukan Fakultas Hukum. Keberadaan Fakultas Hukum UNG dalam institusi universitas tercermin dalam visi-misi Fakultas Hukum UNG yang diturunkan dari visi jangka pancah dan visi strategis UNG. Sehingga visi Fakultas Hukum adalah menjadi fakultas hukum yang unggul akademik, profesional, dan bermartabat di kawasan Indonesia Timur. Selain menerjemahkan visi universitas, visi Fakultas Hukum juga memayungi visi keilmuan prodi ilmu hukum, yakni menjadi pusat pengembangan ilmu hukum di bidang hukum adat dan kearifan lokal. Visi Fakultas Hukum tersebut dikonkretkan dalam misi, tujuan, strategi Fakultas Hukum. Pencapaian visi dan misi tentu saja tidak dapat dilepaskan dari organisasi dan tata kerja. Oleh karena itu, struktur organisasi dan tata kerja Fakultas Hukum UNG terdiri dari Fakultas Hukum UNG sampai dengan saat ini menjadi salah satu fakultas yang prodinya menjadi favorit bagi mahasiswa. Hal ini terlihat dalam setiap penerimaan mahasiswa baru melalui tiga mekanisme, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri yang dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Ada pun beberapa prestasi mahasiswa Fakultas Hukum UNG. Dan masih banyak lagi prestasi lainnya. Rata-rata IPK lulusan dalam tiga tahun terakhir berada di atas 3,4. Sedangkan lulusan Fakultas Hukum UNG yang secara statistik bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya sangat tinggi. Di mana setiap tahun angkanya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Keberadaan alumni Fakultas Hukum UNG memberikan kontribusi terhadap pengembangan fasilitas FH UNG, perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring kemitraan. Fakultas Hukum UNG didukung oleh sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang handam. Dosen yang dimiliki Fakultas Hukum UNG memiliki reputasi di tingkat nasional sehingga menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum. Dalam penyelenggarakan penderma pergeruang tinggi, Fakultas Hukum UNG didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Di antaranya gedung dekanat dan administrasi, gedung perkuliahan, gedung perpustakaan universitas, mesjid kampus, sarana dan prasarana olahraga, auditorium, klinik universitas, parkiran, taman fakultas. Sebagai bentuk penjagaan terhadap kualitas kelembagaan, SDM dan pengelelaan tentu saja dibutuhkan sebuah sistem penjaminan hukum. Segala informasi tentang kegiatan, aturan, dan kebijakan penjaminan mutu Universitas Negeri Gorontal dapat dilihat melalui website penjamu.ung.aci. Kualitas unit pengelola program studi dapat diukur melalui kinerja, di mana kinerja FHUNG selama ini telah menunjukkan reputasinya dan menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan hukum ada. Pertama, reputasi mahasiswa. Kedua, reputasi DTPS. Ketiga, reputasi kelembagaan. Sejak tahun 2014, dipercayakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengelola video conference yang dapat digunakan untuk melakukan perkuliahan melalui teleconference. Dapat digunakan untuk mengikuti proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. FHUNG juga memiliki laboratorium peradilan semua yang menjadi tempat bagi mahasiswa dalam melakukan praktik peradilan yang bertepat di gedung konstitusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.